Intro Pemirsa apakah ada di rumah hobi merawat tanaman air alias aquascape? Kadang-kadang suka kesulitan ya untuk merawatnya sehingga tetap terlihat bagus dan menarik? Jangan khawatir dalam tutorial kali ini kami akan mengajarkan pada Anda bagaimana caranya untuk merawat aquascape agar terlihat tetap menawan. Intro Halo pemirsa, masuk bersama. Sama saya Ella dan Mas Irwan di Greenbox Design Aquascape. Nah, jika di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat tanaman hias aquascape, Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman hias aquascape yang sudah kita buat. Nah, untuk merawat atau maintenance aquascape ini, alat dan bahan yang digunakan kali ini apa aja, Mas? Alat yang kita gunakan untuk maintenance aquascape adalah gunting, Pinset atau penjepit, dan pembersih kaca magnet. Nah, itu dia tadi pemirsa peralatan yang kita butuhkan untuk perawatan aquascape. Nah, selanjutnya yuk kita langsung aja mulai bagaimana caranya merawat aquascape ini. Oke, sebelum kita melakukan tahap awal untuk perawatan aquascape ini, apa yang paling penting untuk kita perhatikan nih pertamanya, Mas? Pertama adalah kita harus melihat aquascape secara keseluruhan, kira-kira apa yang tidak benar atau dalam hal ini sudah tumbuh terlalu lebat, kita harus potong. Jadi kita lihat ada masalah apa, dan baru kita step by step mulai kita bersihkan. Seperti dalam hal aquascape ini, yang paling pertama adalah rumput yang di sebelah kiri sini sudah terlalu berantakan, perlu dilatihkan. Dan tanaman darat ini, akarnya sudah berantakan, itu juga perlu digunting. Jadi kalau akarnya sudah terlalu panjang juga harus digunting, ya? Betul, karena dia akan terlihat sangat berantakan. Di sini ada sedikit lumut di bawah tanaman yang ini. Lumutnya harus kita bersihkan. Dan tanamannya pun sudah terlalu tinggi, maka akan kita gunting. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada sebuah tanaman yang mengambang, itu kita harus kembalikan ke tempat asalnya. Nah, biasanya setelah pembuatan awal aquascape ini menjelang perawatan maintenance pertama kali itu, kita butuh waktu berapa lama ya, Mas? Jika kita baru bikin aquascape itu, itu akan hampir setiap dua atau tiga hari sekali kita harus mengontrol kondisi. Oke, berarti setiap hari ya harus selalu dikontrol. Tapi jika sudah lama dan sudah stabil, biasa seminggu sekali sudah cukup. Oke deh, mungkin kita bisa langsung mulai aja perawatannya. Oke, pemirsa. Sekarang tahap pertama yang akan kita bersihkan itu adalah rumput yang digunakan di dalam sini. Yang namanya itu rumput tenelus yang tadi kata Mas Irwan sudah mulai berantakan. Jadi di sini kita rapihan dengan sedikit merapikannya dengan digunting ya, Mas? Ya, betul. Iya, oke. Nah, untuk perawatan aquascape ini ada nggak sih tanaman-tanaman yang... Dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa hari yang harus dihenti atau bisa terus-menerus digunakan aja, Mas? Jika penanaman aquascape-nya benar, harusnya itu tanaman tidak akan mati, tapi akan terus tambah lebat dan tambah subur. Jika tanaman, jika Anda sudah yakin aquascape Anda menggunakan parameter yang benar, maka kemungkinan besar adalah tanaman tersebut bukan tanaman air, melainkan tanaman darat. Oh, gitu. Selanjutnya adalah pembersihan kaca. Oh, kamu menggunakan ini ya, yang magnet. Betul. Tanaman kaca aquascape itu akan kotor dengan waktu, jadi perlu dibersihkan. Oke, ini caranya bisa langsung... Seperti ini. Saya tunjukkan. Nah, dia ada dua bagian. Satu bagian yang kita pegang dan satu bagian yang masuk ke dalam air. Jadi satu di luar aquascape, satu di dalam aquarium. Seperti ini. Nah, dan kita bisa dengan dari luar, kita bisa membersihkannya. Pelan-pelan dengan pergerakan memutar. Oh, seperti ini. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Karena kalau terlalu cepat, maka akan copot. Mesti kita pasang kembali. Nah, ini dia pemirsa. Jadi cukup mudah ya cara membersihkan kaca aquariumnya. Nah, setelah ini, setelah tanamannya kita bersihkan semua. Nah, untuk airnya ini seperti apa nih, Mas? Apa harus diganti? Apa kita biarkan saja? Apa bagaimana? Pembersihan kalau dari segi air, kita biasanya setiap minggu, kita kuras sekitar sepertiga sampai setengah dari total aquarium. Jadi kita akan menggunakan pompa dan selang. Kita akan mengurasnya. Dan setelah itu menambahkannya kembali. Tidak perlu mengangkat semua makhluk hidup yang ada di dalam aquarium tersebut. Kenapa kita tidak mengganti semuanya? Itu supaya penghuni aquarium atau aquascape tersebut tidak kaget. Mau itu tanaman atau makhluk hidup lainnya. Nah, satu tips lagi dari saya ketika mengganti air, adalah jangan menggunakan air yang berkaporit. Banyak tempat yang airnya itu mengandung kaporit yang sangat tinggi. Itu akan sama juga akan membunuh makhluk hidup yang ada di dalam aquascape tersebut. Untuk perawatan si aquascape ini, hal yang paling sulit itu apa sih, Mas? Hal yang paling sulit adalah ketelitian dan telaten. Terkadang kita malas untuk membersihkannya. Dan kita membiarkan sebuah masalah menjadi masalah yang jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kita punya aquascape atau pemula, ini lama-lama bisa jadi sebuah hobi atau kesenangan sendiri ya, Mas? Betul. Kalau menurut Mas Irwan itu, ada nggak sih keuntungan dari hobi aquascape ini? Satu, menurut saya kalau kita membiarkan aquascape, kita berlatih untuk kesabaran. Karena kita tidak bisa menyuruh alam untuk cepat. Mereka akan tumbuh dengan masa mereka sendiri. Dan kita akan ibaratnya memimbing mereka untuk tumbuh dengan waktu. Terus yang kedua adalah aquascape ini memberikan rasa tenang untuk banyak orang. Nah, banyak orang yang merasa setelah kepenatan sehari-hari, kemacetan, dan berbagai jenis stres yang mereka rasakan di kehidupan mereka sehari-hari, jika mereka pulang dan melihat sebuah aquascape yang indah dan asri di rumah, banyak sekali itu kepenatan dan kesetresan di situ hilang. Nah, yang ketiga, jika kita memiliki anak kecil, punya anak kecil di rumah, mereka bisa belajar tentang alam, kehidupan alam kita yang ada di dunia ini. Karena waktu kita SD, karena diajarkan, oh tanaman menggunakan CO2 untuk menghasilkan oksigen, dan bagaimana tanaman tumbuh. Nah, itu akan menjadi pebelajaran tersendiri bagi anak-anak tersebut. Oke, jadi selain hobi tersendiri, manfaatnya juga banyak sekali ya si aquascape ini ya Mas. Ya, pemirsa, mungkin bagi Anda di rumah ingin melihat kreasi-kreasi lain dari Mas Irwan, bisa langsung saja mengakses ke sosial medianya Mas Irwan. Ada di mana Mas? Kita ada di Instagram, GD Aquascapes, GD Aquascapes dengan S di belakang. Nah, itu di Instagram kita. Nah, itu dia pemirsa, Anda bisa langsung secepatnya mengakses sosial media dari Mas Irwan tadi. Nah, jika Anda seorang pemula, jangan lupa Anda harus teliti dan disiplin untuk selalu merawat dan membersihkan aquascape Anda. Oke pemirsa, selanjutnya kita kembali ke studio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.